Pertama berikutnya, ini tentang rumus molekul suatu senyawa ya. Pirimidina terusun dari 60% karbon, 5% oksigen, dan sisanya nitrogen. Mudah ya, 5% oksigen, dan sisanya nitrogen. Berarti oksigen ini bukan nitrogen, nitrogennya berarti. Jadi kita misalkan itu, C, O, N. Misalnya disini Y, C, O, N. Berarti kita misalkan rumus empirisnya itu C, X, O, Y, N, Z, kita belum tahu. Oke, berarti kamu lihat nih, jika 1 gram pirimidina mengandung 7,5 x 10,21 molekul. Nah, ini berarti masa senyawanya. Kita ketahui lagi masa senyawanya. Kita ketahui masa senyawanya itu adalah 1 gram. 1 gram pirimidina ya. Kemudian untuk mencari masa unsur yang terkandung dalam satu senyawa, berarti masa unsurnya ini kita cari satu persatu dulu. Oke. Nah, berarti masa unsurnya sama masa C ya. Masa C ini sama dengan persen unsur C. Berarti persen unsur C berapa tuh? Di sini persen unsur C-nya adalah, Kan persen unsur x masa senyawa, berarti 60 persen ya. Oke, 60 persen x 1 gram. 60 persen 0,06 jadikan ini ya. Jadi kan 60 persen itu 60 persatus. 60 persatus dikali 1 gram. Masa C-nya adalah 0,06 gram. Oke. Ini masa C-nya ya. Nah, setelah itu masa oksigen MO 5 persen. 1 persen x 1 gram. Kenapa 1 gram? Karena masa senyawanya ini adalah 1 gram. Oke. Tuh. 1 gram kan? Nah, berarti 5 persen ratus x 1 sama dengan 0,05 gram. Ini masa C-O. Oke. Tuh. Berarti ya. Nah, kemudian apa lagi? Masa dan sisanya diturunkan. Nah, maka ya udah. Masa nitrogennya dikurangin aja langsung ya. Ini masa senyawa totalnya 1 gram. Berarti masa nitrogennya itu 1 dikurang 0,6 dikurang 0,05. Karena masa nitrogennya ini sama dengan 0,035 gram. Tuh. Tuh. Langsung disini ya. Tuh. Berarti ya. Nah, kemudian apa lagi? Sudah dapat masa masing-masing. Sekarang kita mencari mol masing-masing. Ya. Oke. Mol masing-masing ya. Nah, nanti kan perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisiennya ya. Tuh. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Nah, sekarang kita lihat sini ya. Kita cari dulu nih. Mol dari C. Mol C sama dengan M kali M bagi MR kan. MRC kan 12 ya. Tuh. Lagi jangan lupa untuk menghapal air-air yang sering keluar ini ya. Tuh. Air yang sering keluar kan. Nih. Berarti. Nc. Masa C bagi MR berarti 0,6. MRC itu adalah 12. Ini jadinya 0,05 ya. Nah, terus ini mol C O yaitu M bagi MR juga. M dibagi MRO. O-nya 16. MO-nya 0,05 dibagi 16 ya gitu ya. Nah, terus kemudian mol dari siapa lagi tuh? Mol dari N. M bagi MR kan. M bagi MR lagi. 0,35 dibagi 14 ya kan. Tuh. Oke. Sekarang kita hitung. 0,05 bagi 16. 0,035. 0,035 dibagi 14. 0,0535 dibagi 14. 0,025 Berarti ini tadi 0,05 0,035 0,025 Sekarang kita buat perbandingannya Perbandingan molnya Buat perbandingan mol Oke Buat perbandingan mol Mol berarti ini Mol apa aja? Berarti mol C Bagi dengan mol O Dibagi dengan mol N Ya dapat ya? Berarti sembarangan 0,05 Bagi 0,003125 Bagi 0,025 Oke Lihat ya? Nah ini Oke Karena yang paling kecil ini adalah 0,003125 Maka kita bagi dengan Bilangan yang paling kecil Dibagi dengan 0,003125 Ya Sekarang 0,05 Dibagi 0,003125 Dibagi 0,003125 Dibagi 0,003125 Dibagi Bilangannya berarti 1 Kemudian 0,025 Bagi Bagi 0,003125 Bagi 0,003125 Bagi 0,003125 C16 O-nya 1 Ya kan? N-nya 8 Paham ya? Nah setelah itu kita cari apa? Setelah itu kita cari yang hubungannya dengan rumus molekul tadi kan? Si pirimidina ini mengandung 7,5 N-nya ini sama dengan berapa? Tadi N sama dengan 7,5 x 10,21 1 molekul Oke Pirimidina oke Nah dari sini Kalian bisa mencari molekulnya Oke Kalian bisa mencari molekulnya ya Tuh Berarti molekulnya disini Oke Kan mole sama dengan N bagi N A ya Mole sama dengan N dibagi N A Bagi N A N-nya itu 7,5 x 10,21 Per N A-nya itu 6,02 x 10,23 Paham ya Sama dengan Nah Kemudian Nih 7,5 x 1,2 x 10,2 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 x 10 5, 5, 2, 4, 6, x 10, 4, min 2, 1, ini Mall. Setelah itu kita cari apa dari Mall ini? Cari MR, kan Mall itu sama dengan M bagi MR, maka MR di sini adalah Mall bagi N, jadi masa dibagi N. Tadi kan masa pd-pd nya berapa? 1 gram kan? Ini 1 gram. Cari 1 dibagi, Mall nya berapa? Mall nya ini tadi suruh, kan pangkat 21 dikurang 23 ya, pangkat min, min 2 oke, pangkat 246 x 10, pangkat min 2. Berarti 1 dibagi, ini 1,246 kita bulatkan aja ya, jadi berapa? Jadi 1,25 ya. Oke jadi 1,25 aja. 1,25 x 10, pangkat min 2. Nah berarti 1,25 x 10, pangkat min 2 itu adalah 0,0125. Dibagi, 1 bagi, 1 bagi 0,0125. Kemudian dengan 80. Oke maka MR nya itu adalah 80. Paham ya? Nah maka di sini MR si pirimidina. Paham ya? Paham ya? Sekarang kita hitung nih ya, MR dari rumus empirisnya. C16, O N8. Berarti 12 x 16, O nya itu 16 x 16, tambah 14 x 8 yaitu 320 ya. Nah oke, ini adalah MR RE. Ini adalah MR rumus molekulnya, ini adalah MR rumus empirisnya. Nah berarti mencari N, N ini kan rumusnya apa? MR rumus molekul dibagi dengan MR rumus empiris. Oke, rumus molekulnya 80, R rumus empirisnya 320, ini 1 bar 4. Oke. Nah maka rumus molekulnya itu kan sama dengan RE dikali N. R rumus empirisnya itu adalah C16, O N8 dikali N. Berarti N nya itu kan C16, O N8, N nya ini 1 bar 4. Berarti C4, O 1 bar 4, N 8 x 1 bar 4 yaitu 2 ya. Setelah itu ini kamu kalikan ke dalam ya. Jadi ini, O nya itu kan 1 ya, 1 bar 4, 1 bar 4. Ini adalah neutral kecil nih. Ini harusnya berarti N8. N8. Paham ya? 8 x 4 yaitu 1 bar 2. Paham oke? Nah rumus empirisnya adalah C4, O 1 bar 4, N 2. Paham oke? Ini diketahuinya apa? N dari PBX O yaitu 7,18 gram. Sehingga membentuk PBNya ini adalah 6,22 gram. Maka emas oksigen, emas oksigennya ini kamu kurangin aja. Ini kurangin. Jadi 0,96 gram. Nah selain itu apa harga X tadi? Oke. Berarti sekarang kamu cari dulu mol si PB. N PBX O yaitu 207 gram. Kemudian mol si O. Masuk bagi MR juga. Maksudnya 0,96 gram. Maksudnya 0,96 gram. Nr ko itu 16 gram. Oke? Nah. Berarti ini 6,22 bagi 207 gram. 0,03 mol. Oke? 0,96 bagi 16 gram. 0,06 mol. Oke? Paham ya? Kederaikan yang tanya ini adalah harga X dan Y. PBX O yaitu Y. Oke? Sekarang. Masuk aja pakai perbandingan ya. Berarti mol PB dibagi dengan mol O. Mol O-nya. 0,03 banding 0,06. Ini bisa kamu lihat sama-sama bagi dengan 0,03. 1 banding 2. A ini adalah X, ini adalah Y. A X-nya itu 1, Y-nya itu 2.